Anjing yang tidak dia kenal dia takut, orang yang dia tidak kenal dia takut, suara dia takut, tempat baru membuat dia stres juga. Kita ini panikan sekali, dengar suara langkah orang panik, orang bergerak sedikit dia panik. Bisa lari sendiri, nabrak kesana kesini, atau kalau misalnya kita mau kasih makan sekalipun, makanannya sudah ditaruh di depan atau minuman, dia tidak mau pilih pergi. Apalagi kalau dikasarin itu pun sudah dengan lembut, dikasih tahu kita makan ya, itu kan belum tentu mau, jadi dulunya dia kurus, sampai kelihatan semua tulang rusuknya. Nah untungnya sekarang ada Marta itu dia jadi mulai agak bisa relax, mau makan, jadi tiap hari kita picitin kepalanya supaya relax. Saya coba untuk melihat kembali, Dia merasa karena dia tidak bisa lihat apa-apa, itu problemnya. Jadi hidupnya itu gelap dan dia merasa itu desperate banget sih. Dia merasa takut banget gitu, emosinya itu luar biasa banget. Jadi dia sangat-sangat ketakutan dan merasa tidak aman, tidak nyaman. Nah itu yang dirasakan oleh dia, oleh kita. Dia dikroyok oleh teman-temannya, karena dia mungkin merasa, karena dia lemah, dia ada cacat. Jadi hukum alamnya memang biasanya mereka akan mengeroyok yang cacat, yang lemah gitu ya. Nah itulah yang terjadi dengan kita. Kemudian dia pun pernah merasakan ketidaknyamanan karena mungkin pernah ditimpuk orang. Kita akan berusaha untuk membantu dia meyakinkan bahwa kamu itu udah beruntung banget loh. Sekarang itu dipelihara sama Mbak Erika, sama Mbak Marta. Dimana mereka ini benar-benar totally sayang banget sama Hita gitu loh. Jadi ada rasa dimana, oh berarti gue aman ya sekarang. Nanti akan saya beritahu ke dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!